Aloha! Ya, Perancis sudah mengeluarkan nama-nama squad untuk di Piala Dunia nanti dan Dechon memanggil pemain-pemain yang selama ini menjadi tulang punggung lah walaupun mereka cedera. Nah, gue bahas satu-satu bagaimana peluangnya. Dari keeper dulu, Areola, Loris, Mandanda. Ya, Loris, kapten, dan pasti jadi nomor satu. Tapi, Loris ini kalau dia sekali main bagus, itu bagus banget. Bisa safe sana-sini, reflect, segala macem lah. Tapi kalau sekali drop, karena lini pertahanannya lagi amburadul dan dia nggak bisa ngangkat di belakang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat Loris. Dia bisa konsisten nggak di Piala Dunia nanti? Karena yang dihadapi itu pemain-pemain yang levelnya kelas kakep semua lah kan. Ya, nggak kakep-kakep amat lah karena banyak yang absen juga. Dan untuk pelapisnya gue nggak yakin ya. Karena Areola ini ya di West Ham aja dia cadangannya Fabianski dan Mandanda juga udah tua. Udah 70 plus-plus. Meslienya si Spurs nggak dipanggil ternyata. Masih muda dan punya potensi buat jadi penerusnya Loris. Tapi, Desiong nggak percaya sama dia karena dia masih muda kali. Ya, gue nggak yakin si keepernya. Dan di defender, itu banyak pilihan ternyata buat Desiong ya. Lucas Hernandez, Teo Hernandez, Kim Pembe, Iconate Liverpool, Kunde, Pavard, Saliba Upamecano, Varane, 9 defender. Dan, semua kita setuju lah. Lini belakangnya Prancis is paling secure untuk dari segala lini yang dipanggil oleh Desiong. Karena, mereka punya pemain-pemain belakang yang bermain inti di klub top Eropa masing-masingnya. dan, kalau dari sini ya, nggak ada kelemahannya. Bisa dibilang, ini lini belakang terbaik dari yang mereka punya dan mereka bawah. Gitu loh. Dan, untuk di belakang ya, memang rata-rata usia masih muda semua ya. Tapi, mereka udah sering bermain. Itu yang menjadi plus poinnya. Beda kalau usia muda, tapi, mereka jarang dikasih kesempatan bermain. itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka untuk tampil di panggung dunia. Tapi, ini kan rata-rata pemain inti dan sering bermain di klubnya masing-masing. Kalau, Desiong biasanya main 4-2-3-1 harusnya sih. Dua di belakang, itu, itu bisa banyak dirotasi. Farhan yang masih sitera jam, bahkan dipanggil buat Desiong. Ini membuktikan bahwa dia mempercayai pemain yang bisa benar-benar ngangkat secara kualitas individu. Secara strategi, gue nggak begitu yakin lihat Desiong karena dia cuma bisa memaintain mental, memaintain kebersamaan satu squad lah. Kalau untuk dari taktikal, teknis, dia kurang bisa diandalkan sebenarnya. Karena memang pemain-pemainnya udah hebat-hebat semua. Jadi, mau main taktik apapun, ya persetan lah. Yang penting, lu semua bisa mengerjakan porsi lu masing-masing. Gue cuma ngasih lu pengarahan doang untuk di bidang kebersamaan lah. Jadi, di belakang itu ya paling secure, Farhan, kalau dia balik pulih 100%, harusnya dia jadi inti tapi karena dia masih diragukan, so ada peluang buat kayak Upamecano atau si Konde Konate juga kan ya. Itu terserahnya Desiong lah. Tapi yang jelas, ini di belakang udah secure buat mereka. Di tengah yang menjadi pertanyaan besar, karena banyak pemain inti yang nggak tampil. Pogba, Kante, Out. Penggantinya, Kakama, Vinga, Fofana, Guindosi, Rabiot, Chouameni, Veretout. Ini yang menjadi problem Perancis, mereka nggak punya pemain yang punya otak kreatif yang bisa kasih suplai ke striker. Main 4-2-3-1 atau 4-3-3 contohnya, itu butuh seorang yang kreatif, yang punya visi. Ini semua rata-rata pemainnya itu pemain tipikal yang hantam sekali ambil jadi lebih defensif lah. Mereka kurang kreatifitas di tengah. Kalau contohnya kayak gini aja, mereka punya Benzema, punya Mbappé, dan segala macam, itu kan semua butuh suplai. Striker kayak Jiru itu kan butuh suplai di depan. Nah, lini tengah Perancis ini nggak punya pemain kreatif yang bisa kasih suplai ke pemain depan mereka yang tipikalnya target man. Nah, kalau nggak ada yang bisa kasih suplai, gimana lu mau cetak gol? Otomatis, lu cuma ngandelin skill individu dari pemain-pemain yang lu punya di depan. Jadi, secara kekompakan kerjasama tim akan tidak kelihatan, kurang kelihatan lah di World Cup nanti. Ini yang menjadi problem. Pemain-pemain muda rekama Fingga Chouameni disuruh tampil di Piala Dunia Turnames Akbar ini dan mereka di usianya masih sangat muda 21-22 itu sangat tidak fair buat mereka kalau bisa mereka bermain jelek di pertandingan nanti. Kenapa? Karena pengalaman mereka itu masih minim sekali ya di level teratas. Mereka di Real Madrid aja bahkan begitu menggantikan peran Modric Cross aja masih kewalahan kalang kabut. Positioning masih salah-salah dan belum bisa mengangkat performa tim 100% dan gak fair juga menyalahkan mereka kalau misalnya mereka flop dan gak bisa ngangkat Perancis di World Cup. So, ini menjadi problem. Kayak Rabiot lagi di Juve ya. Please deh. Rabiot udah orangnya matre, soal jual mahal, secara skill pun pas-pasan doang dan gak bisa ngangkat. Gak ada pemain yang bisa ngangkat di tengah. Ini menjadi problemnya Perancis. Dan sisanya itu ya pemain-pemain yang main di tim semenjana lah bisa dibilang kan. So, itu dia alasannya ya. Nah, di depan mereka punya banyak pilihan sama seperti Brazil mirip-mirip. Cuman, Brazil tipikal winger, Perancis tipikal target man. Ini yang membedakan. Ada Benzema, Coman, Dembele, Giroud, Griezmann, Bapain, Kunku. Ini juga bisa dibilang top semualah. Jadi, lini depan, lini belakang sama topnya. Lini tengah yang menjadi kroposnya. Nah, pemain-pemain Mbappé, Giroud itu butuh supply kembali lagi di awal. Yang gak ada yang bisa kasih supply. Dan Benzema juga lagi cederah. Dan, kalau misalnya di World Cup dia belum 100% masih bisa digantikan. Tapi, instinct killer ini ada kepada siapa? Mbappé. Oke lah, Mbappé dia punya bakat yang luar biasa. Tapi, dia di tim Nas pun kadang sering flop juga. Karena, secara berkompakan, dia tuh gak bisa. Karena egonya terlalu tinggi. Pemain-pemain senior pun dia gak bisa respect gitu loh. Jadi, kalau si Mbappé ini gak bisa bermain as a team bersama rekan-rekan yang lain lebih senior, ini menjadi problem buat Perancis dan akan menjadi bumorang buat mereka. Tapi ya, French is French. Mereka tetaplah kandidat kuat untuk bisa melaju jauh. Tapi, gue melihat, gue gak melihat Perancis ini bisa masuk sampai final ya. Ya, semifinal pun, gue gak yakin semifinal pun gue gak yakin Perancis karena kembali lagi lini tengah ini yang gak punya main kreativitas yang bisa menyuplay main depannya. Gue gak yakin. Maksimal perempat final udah paling bagus. Di fase grupnya gue lupa siapa fase grup. Tapi yang jelas, gue gak melihat Perancis bisa lolos ke semifinal karena pemainnya itu terlalu timpang. Di tengah itu sangat penting di sepak bola sekarang dan mereka gak punya pemain itu. Pogba Kante out itu sangat nyawanya Perancis bisa dibilang dan sangat merugikan lah. Walau untuk di depan, kalau ditambah lagi di depan ada Mbappé yang bisa dibilang bintang tapi dia gak bisa melebur menjadi satu kepada pemain-pemain senior karena egonya yang tinggi. Ini menjadi problem juga buat Desiong. Dan Desiong secara taktikal pun, secara teknis pun gue gak bisa menganggap dia dewa walaupun dia bawa juara dunia tapi itu semua berkat pemain individunya yang hebat-hebat jadi gak usah dikasih taktik sana-sini dia cuma kasih motivasi mentalitas doang udah cukup. Dan untuk di edisi kali ini gue gak melihat Perancis bisa melakukan sejauh itu di turnamen kali ini. So, untuk di depannya gue bilang ya bisa bilang Mbappé udah pasti starter Benzema kalau fit dia bagi starter kalau enggak Jiru yang main Dembele itu harus main dia punya skill dia bisa ngangkat. Terima kasih telah menonton!